Kita bukan dengan informasi pertama, saudara sejumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan FKP Unshia selasa siang dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari Ruang Laboratorium Program Studi Kimia. Akibat ledakan tersebut, dua orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kami siang suasana di bagian luar instalasi gawat darurat rumah sakit, Prince Nayef dipenuhi sejumlah mahasiswa dan dosen yang sedang menunggu hasil pemeriksaan dua orang korban akibat ledakan. Menurut mahasiswa, ledakan terjadi sekitar pukul 13 Senin siang dan terdengar kuat saat mahasiswa FKP Prodi Kimia sedang melakukan riset penelitian akhir. Dua korban yang mengalami luka adalah Profesor Adlim dan Nurul Agustia. Profesor Adlim adalah ketua riset Prodi Kimia di FKP Unshia sekaligus dikan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unshia dengan menyiapkan persiapan uji lab dengan judul riset dan penelitian tentang penyerapan merkuri bersama mahasiswa tingkat akhir. Korbannya ada dua orang, satu Prof Adlim merupakan sebagai ketua riset karena kejadian ini sendiri terjadi karena dalam rangka sedang melakukan riset. Kemudian yang satu lagi mahasiswa semester 8. Semester 8 namanya? Nurul Agustia Nurul Agustia Namun tiba-tiba terjadi ledakan dan membuat keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit Prince Nayef Unshia untuk ditangani lebih lanjut. Mau set, cuma set alat, ngerangkai alat, terus dipakaiin pemanasnya pas didopin pemanasnya meledak alatnya itu karena gak tahan mungkin. Udah itu aja. Rencananya mau melakukan riset apa sih? Itu risetnya penyerapan merkuri. Dari informasi yang diperoleh, Prof. Adlim mengalami luka serius dan sempat dijahit pada bagian telinga. Sedangkan Nurul Agustia mengalami memar di bagian kening wajah karena terkena serpian kaca. Nurul Agustia saat ini telah diperbolehkan pulang oleh petugas rumah sakit. Sedangkan Prof. Adlim saat ini masih dirawat di rumah sakit dan pihak keluarga tidak memperkenankan para jurnalis mengambil gambar dan bertemu korban.